Intro Wirya Charita mempersembahkan kisah karya Eshamintarja Pasang ular naga di satu sarang Selamat menikmati Salam Daya Silahkan subscribe, like, komen, soho, share, maksudmu Senopati itu memandang pengawalnya sambil tersenyum Katanya, apakah kau mabuk sehingga kau tidak mengenal aku lagi? Pengawalnya mengerutkan keningnya namun ia pun membentak pula Siapa kau dan apakah maksudmu? Hei, kau benar-benar tidak mengenal aku? Cepat jawab, atau aku putar kepalamu Buka matamu, berkata Senopati itu Siapa aku, hei? Pengawal itu termangu-mangu Namun kemudian perlahan-lahan ia mulai mengenali Senopatinya Karena itu Ia pun menjadi gemetar sambil berkata Tetapi Tuhan kenapa Tuhan berpakaian seperti orang-orang pedesaan yang miskin Tidak apa, cepat pergi Dan jangan katakan kepada siapapun Aku ingin cepat membuka pakaian yang membuat menjadi gatal-gatal Pengawal itu tidak menjawab dipandanginya saja Senopati yang memakai pakaian yang aneh itu naik ke tangga bendopo Sekilas pengawal itu mendengar istri Senopati itu menjerit kecil Namun suara itu segera terdiam Namun demikian beberapa orang dengan tergesa-gesa menuju ke biliknya Mengapa kau berteriak? Bertanya Senopati itu Istrinya menutup mulutnya dengan telapak tangannya Mengapa kakang memakai pakaian itu? Aku sedang dalam tugas sandi Oh, maafkan aku Berkata istrinya Yang kemudian pergi keluar biliknya sambil tersenyum dan berkata pada pelayan-pelayanya Yang berkerumun di luar pintu bilik Tidak apa-apa Aku hanya terkejut sedikit Para pelayan menjadi iran Tapi karena mereka tidak melihat sesuatu Maka mereka pun segera meninggalkan bilik itu Setelah para pelayan pergi Maka istri Senopati itu kembali masuk ke dalam bilik Dengan suara yang tertahan-tahan Dia bertanya Mengapa kakang memakai pakaian seperti ini? Aku dalam tugas sandi Tapi sudah barang tentu tidak perlu dengan pakaian kumal dan kotor Sambil melepas pakaian yang kotor itu Senopati berkata Aku memerlukan pakaian ini Isterinya yang menyediakan Dan ganti pakaian itu pun kemudian menjadi bingung dan bertanya Apakah kakang akan langsung memakai pakaian ini? Senopati itu termangu-mangu lalu Aku harus mandi dahulu Tapi bagaimana? Aku akan pergi ke pakiwan Akhirnya senopati itu memutuskan untuk mengorbankan satu pengaduk pakaiannya lagi Yang dipakainya dari biliknya sampai pakiwan Setelah ia selesai mandi dan keramas Maka ia pun berpesan Pakaianku yang aku pakai ke pakiwan itu pun harus dicuci dengan air panas Lerak dan dijemur selama tiga hari Kedatangan kakang dalam pakaian kumal itu Sangat mengejutkan aku Berkata istrinya Bukankah kakang kemarin pergi untuk bertugas Bersama dengan panglima atau barangkali di rumah panglima? Ya Dan aku kemudian menjalankan tugas sandi yang aneh ini Apakah yang sudah kakang lakukan? Senopati itu ragu-ragu jenak namun seperti biasanya Jika ia menganggap persoalannya belum saatnya diketahui oleh orang lain Walaupun istrinya sendiri Maka ia pun tersenyum sambil berkata Besok kau akan mengetahuinya Istrinya pun mengerti jika suaminya menjawab demikian Maka artinya Ia tidak boleh mengetahui tugas yang sedang dilakukannya Demikianlah maka setelah berganti pakaian mempersiapkan diri Maka senopati itu pun segera minta diri kepada istrinya dan pergi menghadap panglima masing-masing Hampir bersamaan pula terjadinya ketika kedua senopati itu menghadap panglima masing-masing Dan hampir bersamaan pula apa yang telah mereka katakan kepada panglimanya Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kedua panglima itu kecuali menerima Tawaran lembu hampa bekerja bersama dengan ronggohuni Dan maisa cempaka dalam tugas yang berat Menghadapi masa depan Singosari Panglima pasukan pengawal yang saat itu dikawani oleh dua orang senopati kepercayaannya yang lain Mendengarkan keterangan dari sinopati yang melihat sendiri kesiagaan ronggohuni dengan seksama Tidak ada sepatah kata pun yang tidak didengarkannya dengan baik Kok yakin akan ketuatannya? Bertanya panglima Memang masih belum meyakinkan Jika kita dan pasukan pelayan dalam tidak pasti berada di pihak mereka Maka yang dapat terjadi adalah benturan kekuatan yang belum dapat diperhitungkan dengan pasti Siapakah yang akan menang? Tetapi tuanku ronggohuni dan tuanku maisa cempaka berkeyakinan Bahwa rakyat Singosari akan berpihak pada mereka Dengan demikian maka meskipun mereka bukan prajurit yang terhati Tetapi kekuatan rakyat Singosari yang bangkit itu Tidak akan dapat dihabeikan Apalagi diantara mereka terdapat sinopati seperti Maeswagmi Witantra dan adik seperguruannya Orang-orang yang sudah menjadi semakin tua itu agaknya masih akan mampu Bergerak sebaik-baiknya di medan terang Panglima pasukan pengawal itu mengangguk-angguk dengan suara yang datar Dia bertanya pada kedua sinopati yang lain Apa pendapatmu? Salah seorang dari keduanya menyaut Mungkin pendapatku bukan lagi berdasarkan pada perhitungan murni Seorang prajurit Sebenarnya lah aku menjadi sangat kecewa terhadap sikap tuanku Tozoyo Lebih-lebih sikapnya saat terakhir Tanpa memeriksa lebih dalam ia sudah menjatuhkan hukuman mati Pada kedua sinopati dihadapan para penimpin yang lain Apalagi sikap para prajurit yang dengan semena-mena Telah melepaskan anak panahnya yang agaknya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Yang lain pun berkata Demikianlah agaknya apakah yang dapat kita harapkan Bagi masa depan Singosari dalam keadaan seperti ini Kebimbangan, kecemasan, dan tiada harapan Kematian demi kematian akan menyusul dalam lingkungan pasukan pengawal Dan pelayan dalam Prajurit-prajurit yang sedang sekarang mendapat kepercayaan dari tuanku Tozoyo Akan merasa dirinya manusia-manusia yang paling tinggi kedudukannya Di Singosari Panglima pasukan pengawal itu pun menganggu-anggu Lalu katanya Kita harus menghubungi panglima pelayan dalam Kita harus mendapat kepastian apakah kita akan bekerja bersama Dan berpihak pada tuanku Ronggowuni Tentu kami sependapat sahut para sinopati Demikianlah maka panglima pasukan pengawal itu pun segera mempersiapkan diri Untuk pergi menemui panglima pelayan dalam Dengan beberapa orang pengawal ia pun berpacu di jalan kota Panglima itu sadar sepenuhnya Bahwa tentu segala sikap dan tingkah lakunya itu Sama sekali tidak terlepas dari pengawasan petugas-petugas Andri Yang dikirim oleh Tozoyo Namun ia sudah bersedia jawaban apabila Tozoyo bertanya padanya Tentang hal itu Tapi lebih dari itu ia sudah mempersiapkan dirinya baik-baik bersama seluruh pasukannya Jika ia harus mati maka akan timbul juga kematian-kematian yang jumlahnya tidak terhitung lagi Ia kemudian diterima oleh panglima pelayan dalam dengan penuh pengertian Karena panglima pelayan dalam itu pun telah mendengar laporan sepenuhnya dari sinopatinya Golongan rajasa dan sinelir agaknya benar-benar akan disingkirkan Berkata panglima pelayan dalam Jadi apakah kita akan berkisar lagi dari garis perjuangan kita Pada saat kita mendukung Tuhan Kutozoyo Pertanya panglima pasukan pengawal Kita adalah orang-orang yang memang berhati lapuk Kita seolah-olah berdiri menghadap kemana angin bertiup Tidak lebih dari sebatang ilalang di padang yang luas Namun dalam keadaan seperti ini Sikap itu agaknya sikap yang paling baik Tapi kita dapat mengatakannya dengan bahasa yang lain Bukan pendirian dan hati kita yang lapuk Tetapi sikap kitalah yang berkembang melihat kenyataan ini Kita tidak akan dapat membiarkan diri kita sendiri Tersesat semakin jauh dan terlebih-lebih lagi Singosari akan kita biarkan saja Tenggelam ke dalam kedung yang paling dalam Tanpa harapan untuk dapat timbul kembali Itu adalah istilah yang paling baik yang dapat kita pergunakan Baiklah yang malapun juga yang akan kita pakai Namun aku sependapat Bahwa kita melepaskan kesetiaan kita pada Tuhan Kutozoyo Sejak aku mendapat perintah untuk memanggil Maeswagni dari kediri Aku sudah meragukan apakah Maeswagni akan berdiam diri saja Menjalani keadaan yang diterapkan kepadanya Nampaknya ia memang menerima segala keadaannya Di bangsanya dengan beberapa pengawahnya Namun demikian seperti pada saat ia berdiri Di balik tabir kemenangan Tuanku Arsopati Atas Tuanku Toh Zoyo Kini Maeswagni pun telah melakukan hal yang sama Ia seakan-akan dapat berada di dua tempat sekaligus Di bangsanya dan di tempat pemusatan pasukan Tuanku Ronggoguni dan Tuanku Maeswagni Dengan demikian Bukankah kita salah sepakat? Ya kita salah sepakat Ternyata kedua panglima itu pun telah menemukan kesepakatan Untuk bersikap terhadap Singosari Akhirnya mereka tidak dapat berpijak pada kepentingan pribadi masing-masing Tapi mereka harus memikirkan persoalan yang jauh lebih besar Dari persoalan pribadi mereka Jika demikian kita akan menyampaikannya Pada Tuanku Ronggoguni dan Tuanku Maeswagni Berkata panglima pasukan panglima Ya kapan kita akan menghadap? Sebaiknya segera potong sinopati dari pasukan pengawal Yang kemudian disaut oleh sinopati pelayan dalam yang telah menemui Ronggoguni dan Maeswagni Ya agaknya Tuanku Ronggoguni dan Tuanku Maeswagni Sudah siap menghadapi setiap kemungkinan yang akan berkembang Dengan atau tidak dengan kita Tuanku Ronggoguni dan Maeswagni Akan segera bertindak Baiklah berkata panglima pelayan dalam Besok kita menghadap Tuanku Ronggoguni dan Maeswagni Dua sinopati yang mendalui kita akan dapat menunjukkan jalan kepada kita Kita harus keluar dari kota ini malam hari Berkata sinopati pengawal Setiap pelorong dan jalan mendapat pengawasan yang ketat sekali Sehingga sulit bagi kita untuk dapat keluar Tanpa mereka ketahui di siang hari Tetapi kalian dapat masuk ke kota dengan penyamaran Apakah kita tidak melakukan hal yang sama Ketika kita berangkat keluar Kami berdua masuk ke kota ketika masih remang-remang Apalagi kami berada dalam iring-iringan yang cukup banyak dari orang-orang Yang membawa barang dagangan mereka Bagian besar adalah barang-barang anyaman yang mereka bawa masuk kota sepekan sekali Kedua panglima itu pengagu-anggu Lalu panglima pelayan dalam berkata Jika demikian nanti malam kita keluar kota Baiklah kita akan menghadap langsung menurut pendapatku Ambuampal pasti ada di sana pula Berkata sinopati pelayan dalam Demikianlah kedua orang itu pun mempersiapkan diri mereka untuk menghadap Tuhan Kuronggunguni dan Maiso Jempaka Diiringi oleh sinopati masing-masing yang telah pernah menghadap lebih dahulu Menjelang malam mereka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya Mereka membawa senjata masing-masing di bawah pakaian mereka agar tidak segera menarik perhatian Dalam pakaian rakyat kebanyakan mereka pun kemudian pergi ke tempat yang sudah mereka janjikan Para sinopati yang pernah pergi bersama lembuampal mengetahui dengan pasti Jalan manakah yang harus mereka lalui Namun demikian mereka harus masih selalu berhati-hati Karena setiap saat mereka dapat bertemu dengan bahaya yang bukan saja mengancam jiwa mereka Tapi juga dapat menimbulkan huruara yang lebih luar Jika kepergian mereka diketahui petugas-petugas Sandi Maka pada saat mereka tidak ada di tempat Maka pasukannya akan dapat digilas oleh kekuatan-kekuatan lain yang ada di Singosari Meskipun kedua panglima itu telah menyerahkan segala kebijaksanaan kepada sinopati yang terpercaya Tapi mereka merasa lebih baik bahwa semuanya tidak terjadi lebih dahulu Sebelum kedua panglima itu bertemu langsung dengan Rongo Uni dan Maisa Tempaka Melalui jalan yang pernah mereka tempuh Maka kedua orang sinopati itu pun berhasil membawa kedua panglimanya keluar kota Dengan hati-hati mereka berjalan menyusuri jalan yang pernah mereka lalui pula Sehingga akhirnya mereka pun sampai ke sebuah peduguan kecil yang pernah mereka datangi bersama Lembu Ampa Keempat orang itu terkejut ketika mereka masuki peduguan kecil itu Mereka sama sekali tidak menemukan seorang pun di mulut lorong Bahkan ketika mereka masuk ke peduguan itu Ternyata peduguan itu sudah kosong sama sekali Yang ada hanyalah beberapa buah rumah kecil dengan pintu terbuka Tetapi rumah-rumah itu sama sekali tidak berisi dan bahkan tidak ada sebuah pelita pun yang menyala Peduguan kecil itu benar-benar bagaikan kepekuburan kosong dan gelap Apakah kau sudah gila bertanya panglima pasukan pengawal Mengapa kami kau bawa ke tempat ini Tempat ini adalah tempat Tuhanku Rongo Uni dan Tuhanku Maisa Tempaka menerima kami Aku ingat betul inilah rumahnya Rumah ini Regol itu Aku kenal pula Dan halamannya adalah halaman yang ini pula Tapi peduguan ini kosong sama sekali Penghulunya pun sama sekali tidak ada Tiba-tiba panglima pelayan dalam berkata Apakah Tuhan Kutoh doyo mengetahuinya dan menyergapnya Sehingga peduguan ini digilasnya sampai bersih Tidak ada bekas pertempuran Desi Sinopatinya Ya Tidak ada bekas pertempuran Kempatnya termangu-mangu senak di dalam kegelapan malam Namun sebagai prajurit-prajurit pilihan mereka mendapat semacam virasat Bahwa di sekitar mereka ada beberapa orang yang sedang mengintai Panglima pasukan pengawal yang berada di ujung Tanpa sadarnya telah merabah ulu senjatanya Desisnya perlahan-lahan Aku merasa bahwa kita tidak hanya berempat Ya sahut panglima pelayan dalam Ada orang di sekitar kita Para Sinopati pun merasakan sesuatu yang telah merabah dinding hati Bagi prajurit mereka pun segera dapat menanggapi virasat itu Tanpa berjanji maka mereka berempat pun segera berdiri menghadap ke arah yang berlainan Agaknya kita telah terjebak desis Panglima pasukan pengawal Tentu bukan oleh Tuhanku Ronggoguni dan Tuhanku Maisa Cempaka Aku yakin akan keikhlasan mereka Mereka tidak berbicara lagi mereka kini mendengar suara berdesir melangkah mendekat Tidak hanya seorang tetapi beberapa orang Keempat orang itu pun segera mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan Tangan mereka telah siap menarik senjata mereka apabila diperlukan Namun sejenak kemudian mereka mendengar suara tertawa Tertahan Maaf terdengar kata-kata itu diselah-selah derai tawanya Kami tidak dapat menyambut kedatangan kalian sebaik-baiknya Ketika suara itu terhenti nampaklah seorang muncul dari dalam gerumbul di pinggir alaman Ternyata orang itu adalah lembu hampa diikuti oleh beberapa orang pengawalnya Sebenarnya apa lagi yang sedang kau lakukan sekarang? Lembu hampa bertanya panglima pelayan dalam Maaf, mungkin kalian terkejut melihat keadaan pedukuan ini Pedukuan ini benar-benar pedukuan yang pernah didatangi oleh kedua sinopati yang mewakili panglima masing-masing Mengapa pedukuan ini sekarang kosong? Waktu itu aku lupa mengatakan bahwa setiap saat tempat kami dapat berpindah Jika kami menganggap bahwa tempat yang kami pergunakan sudah tidak aman lagi Maka kami pun segera bergeser ke tempat yang lain Panglima pelayan dalam itu mandang lembu hampa dengan tajamnya Di dalam keremangan malam ia tidak dapat menangkap sorot mata lembu hampa Tetapi agaknya yang dikatakan itu bukannya dibuat-buat Jadi kalian telah berpindah tempat Bertanya sinopati pelayan dalam Ya kami mendapat firasat bahwa ada petugas handi yang mencurigai pedukuan ini Kami pun segera berpindah tempat dengan berangsur-angsur Ternyata bahwa sore tadi sekelompok prajurit benar-benar menetangi tempat ini Untunglah bahwa kami telah pergi Jika tidak maka mereka tidak akan pernah kembali ke Singosari Karena jumlah mereka tidak cukup banyak Tetapi dengan demikian akan berarti perang segera akan mulai Tetapi mengapa kau berada di sini? Bertanya sinopati dan pasukan pengawal Aku yakin kalau kalian akan datang Karena itu aku menunggu di sini Jika malam ini kalian tidak datang Aku masih akan menunggu beberapa malam lagi di sini Bagaimana dengan kelompok prajurit itu? Mereka tidak melihat aku Bahkan aku ada di sini pula ketika mereka tadi datang kemari Tapi mereka tidak mencari dengan teliti Apalagi karena daerah ini benar-benar telah kosong Penghuni pedukuan ini pun telah mengungsi pula ketika kami meninggalkannya pergi Jadi prajurit Singosari mendapatkan daerah ini kosong sama sekali Ya Dan hal itu tentu menumbuhkan kecurigaan mereka Mereka pasti akan kembali besok atau lusa Ya Jawab lembu hampa Kami pun sudah menduga Tetapi itu memang kami harapkan Jika kami sudah menerima ketetapan hati kalian Maka semuanya akan segera dimulai Dimanakah Tuhan ku ronggohuni dan Tuhan ku maizau cempaka sekarang? Kami memang menunggu kalian untuk membawa kalian menghadap Kedua panglima itu saling berpandangan senak Namun akhirnya keduanya menganggukkan kepalanya Dalam pada itu maka lembu hampa pun segera membawa mereka meninggalkan pedukuan kecil itu Ternyata lembu hampa sudah menyediakan beberapa ekor kuda Bahkan kuda yang disediakan melampaui jumlah orang yang hanya empat itu Dengan diiringi oleh beberapa pengawal lembu hampa Maka mereka pun segera berpaju Menuju ke tempat yang sebenarnya tidak begitu jauh Juga sebuah desa kecil yang berada di bulak yang luar Kedatangan kedua panglima itu diterima dengan senang oleh ronggohuni dan maizau cempaka Setelah mempersilahkan mereka duduk Maka mereka pun segera terlibat dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh Perti pada saat kedua senopati mendahuli mengadat Maka pada malam itu hadir juga Maeswagni, Witantra, dan Maindra Orang-orang yang meskipun sudah menjadi semakin tua Namun nampak masih memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungannya Kami menyatakan diri berada di bawah Perintah tuanku berdua berkata panglima pasukan pengawal itu Dan kami bertanggung jawab bahwa semua orang di dalam pasukan kami masing-masing Akan mentaati perintah kami Terima kasih berkata ronggohuni Tetapi apakah hal ini sudah kau pikirkan masak-masak Dua panglima itu tertekun jenak seakan-akan mereka telah dihadapkan pada cermin yang bening Dua panglima itu seolah-olah melihat dirinya sendiri pada saat mereka menentukan sikap mendukung toh joyo Kira-kira setahun yang lalu Kematian Anusopati semula memberikan harapan pada mereka Bagi kepentingan pribadi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya jabatan dan harta duniawi Namun akhirnya mereka menjadi kecewa kepentingan pribadi bagi mereka Sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan singosari Karena ternyata bahwa mereka betapapun tipisnya masih disentuh oleh kecintaan kepada tanah kelahiran Tuhanku ronggohuni panglima pasukan pengawal itu pun kemudian berkata Sebenarnya lah bahwa kami seakan-akan telah kehilangan keperibadian kami Kami pada masa Tuhanku toh joyo merebut tahta kami tidak mampu lagi melihat Manakah yang baik dan manakah yang buruk Kini kami berdua Tuhanku harapkan lagi pada persoalan itu Tetapi kini kami sudah berdiri di tempat yang lebih mantap Kami kini mulai mengenal hakikat dari hidup kami sebagai prajurit singosari Yang harus melihat singosari di atas segala kepentingan Terutama kepentingan pribadi Ronggohuni menarik nafas dalam-dalam katanya Terima kasih mudah-mudahan kau benar-benar telah menemukan pribat keperibadianmu Bukan lagi harapan-harapan seperti yang pernah kau impikan pada masa Paman Dato Tuhoyo merebut tahta Ampun tuanku berkata panglima pelayan dalam Kini hamba melihat dengan mata hati bukan sekedar mata wadak hamba Bahwa tuanku berdua akan benar-benar membuat singosari menjadi semakin besar Tuanku berdua akan dapat melanjutkan usaha tuanku Raja sahabat Toro sang Amurwagumi Mempersatukan segenap isi tanah kelahiran ini Ronggohuni tersenyum yang kemudian berkata adalah Maiso Sempaka Aku percaya bahwa kau berbicara dengan orangimu Aku tidak pantas mencurigai mu lagi Jelasnya Berkata Maiso Agni Kalian diterima dalam lingkungan kami Karena itu kalian pun mempunyai pertanggung jawaban atas sikap kalian Apakah kalian sudah mengerti? Kami mengerti sahut panglima pasukan pengawal Di belakang kami adalah seluruh pasukan kami Bagus desiswitantra Dengan demikian maka semuanya akan dapat berlangsung dengan cepat Ya, semakin cepat semakin baik sahut Maiso Agni Ranggohuni mandang Maiso Sempaka sejenak seolah-olah ingin mengetahui perasanya Namun kemudian ditatapnya wajah Maiso Agni dalam-dalam Karena sebenarnya bahwa semua rencana telah disiapkan oleh Maiso Agni, Lembu Ampa, dan Witantra Tuanku berkata Maiso Agni Agaknya waktunya memang sudah tiba Jika tuanku menghendaki maka setiap saat tuanku dapat memerintahkan pada kami Untuk mulai dengan perjuangan kami Memulihkan kebesaran nama Singosari yang sudah dicemarkan oleh tuanku Toh Joyo Ranggohuni mengerutkan keningnya Lalu, bagaimana menurut pertimbangan paman Bagi ambal semuanya sudah siap Ranggohuni menganggu-anggu Jika ia memandang lembu ampal, maka lembu ampal pun berkata Tidak ada keberatan apapun lagi tuanku Selagi persoalan ini belum diketahui oleh lawan Kita harus segera bertindak dengan demikian korban akan dapat dibatasi Tapi jika kita harus berhadapan di medan Maka korban akan tertimbun tanpa dapat dihitung lagi Ranggohuni masih menganggu-anggu dan Maiso Agni pun kemudian berkata Kita dapat mempersiapkan seluruh pasukan semalam ini Besok kita dapat memberikan penjelasan yang perlu Dan di malam hari kita dapat mendekati dinding kota Menjelang fajar, kita bersama-sama masuk di kota Pedang yang ada di istana harus segera menguasai istana Terutama pasukan pengawal dan pelayan dalam Dengan demikian, maka perhatian prajurit-prajurit yang ada di dalam kota akan terpecah Bagian dari mereka harus membendung arus lawan yang masuk di gerbang Pedang yang lain harus berhadapan dengan pasukan pengawal dan pelayan dalam Dua panglima itu pun menganggu-anggu pula Mereka mengerti rencana itu Jika mereka dapat bertindak cepat Maka lawan mereka akan segera menjadi bingung dan menyerah Sehingga jumlah korban memang dapat dibatasi Nah, berkata ronggohuni kemudian pada kedua panglima itu Kalian sudah mendengar rencana itu, apakah kalian bersedia menjalankan? Kami bersedia, Tuhan ku, yang kami harapkan hanyalah tanda-tanda dan isarat yang akan Tuhan ku berikan Sebagai babah bagi kami untuk mulai bergerak di istana Kami akan melontarkan panah-panah api dan sendaren berbicara Wisantra Pada saatnya kalian harus bergerak Baiklah, kami sudah mengerti semuanya Ronggohuni kemudian berkata, jika demikian baiknya kita segera mulai Bagaimana menurut pertimbangan Paman Damai Soakni mengenai ketentuan waktu Sebaiknya kita tentukan, Tuhan ku, seperti yang hamba katakan Malam ini kita mulai bersiap Besok kita memberikan penjelasan kepada siap pemimpin kelompok di luar dinding kota Jang panglima kedua pasukan itu akan menjelaskannya pada pemimpin-pemimpin kelompoknya Malam hari kita maju dan mengepung kota Jang yang ada di dalam harus mempersiapkan Semua kekuatan yang ada Tanpa kekuatan cadangan karena kami akan segera berada di dalam kota Ronggohuni mengangguk-angguk ia sependapat dengan setiap rencana Maeswagni Karena ia percaya sepenuhnya bahwa perhitungan Maeswagni Witantra, Mahindra dan bahkan kemudian Lembu Ampal Pada umumnya dapat berjalan baik Namun kemudian Ronggohuni pun bertanya Lalu bagaimana dengan Paman Damai sendiri? Amba tetap berada di dalam bangsa dengan beberapa orang pengawal Amba harus mempersiapkan Paman Damu yang lain Agar mereka tidak menjadi sasaran kemarahan toh doyo Juga Ibunda Tuanku Ronggohuni dan Tuanku Maesawongateleng berdua Juga Nenek Indah Candidates yang sudah hampir tidak dapat berbuat apa-apa lagi Selain berprihatin untuk cucu-cucunya Juga Nenek Indah Candidates yang sudah hampir tidak dapat berbuat apa-apa lagi